Hai guys welcome back to my youtube channel so di video kali ini aku bakal kasih tutorial kepada kalian yaitu gimana sih caranya mengubah atau mengganti tampilan font yang ada di aplikasi WhatsApp nah pastinya kalian pengen tahu dong ya gimana caranya untuk itu kalian jangan lupa nanti video ini sampai habis ya karena cara itu gampang banget tapi sebelum lanjut kalian jangan lupa subscribe dulu channel youtube aku like kalau kalian suka dan jangan lupa komentar di bawah pengen aku bikin video apalagi Nah sekarang kita langsung aja masuk ke caranya Nah guys jadi di sini kalian masih menggunakan aplikasi WhatsApp cuman WhatsAppnya itu bukan yang dari Playstore ini itu adalah WhatsApp yang udah dibondifikasi namanya itu yo WhatsApp kalau kalian pengen download kalian cek aja di deskripsi aku itu ada linknya kan jangan lupa lihat untuk mendownloadnya dan untuk penginstalan itu masih sama dengan WhatsApp sebelumnya itu kalian tinggal masukkan nomor handphone nanti akan ada kode verifikasi dan kalau kalian enggak pengen kehilangan data kalian jangan lupa cadangkan terlebih dahulu dan aplikasi WhatsApp ini tuh banyak sekali fitur-fitur yang bakalan kalian suka aku bak aku bahkan suka dengan aplikasi WhatsApp ini dan sekarang langsung aja masuk ke caranya nah ini aku udah install aplikasinya ini adalah tampilan awal dari si aplikasi itu masih sama seperti WhatsApp biasanya jadi pertama kalian klik yang tanda plus itu lalu kalian klik yang urutan keempat yang aku lingkari nah disini kalian udah masuk ke pengaturannya WhatsApp pertama kalian klik yang universal lalu kalian klik yang gaya tampilan dan rasa kalian klik yang itu setelah itu ada yang gaya font kalian klik yang gaya font itu nah kalian disini bisa lihat banyak sekali font-fontnya itu kalian bisa pilih yang mana kalian pengen nah aku bakalan contohin ke kalian yang yang mana ya yang ini aja oke udah aku klik tadi nah dia bakalan loading kalau misalkan kita kembalikan nah ini artinya tuh dia loading nah udah udah ini udah terganti ya cara itu mudah banget nah ini dia hasilnya menarik bukan dan kalau misalkan kalian pengen ganti fontnya yang lain kalian klik aja seperti tadi masih sama dan untuk ukuran fontnya juga bisa diganti kalian bisa lihat aja di pengaturannya itu masih ada kalau misalkan kalian udah download kalian cek aja sendiri pasti kalian tahu nah ini aku bakal ganti lagi fontnya kayak gini nah kalian bisa lihat bahwa fontnya berubah jadi kayak tulisan tali tegak bersambung gitu kan nah guys sekian dulu tutorial dari aku semoga kalian suka dengan video ini karena cara itu gampang banget jangan lupa di like comment dan subscribe channel itu aku and see the next video bye bye